Fabiano Caruana, Wesley Shaw, dan Maxim Fasilegraf memimpin Sinkueville Cup hari ketiga dengan poin sama 2 setengah. Hari ini Caruana menang atas Darius Werks, Wesley menjenakan Peter Switler, dan Maxim mengalahkan Sam Sengklen. Pemain lain yang juga menang adalah Shakir Mamedyarov yang sukses mengalahkan Richard Rapport. Saya akan mereview game kemenangan Mamedyarov yang selesai dalam 54 langkah dan berlangsung dalam tema pembukaan Gambit Menteri Ditolak, varian Semislav. Setelah ini permainan berlangsung sesuai dengan teori hingga akhirnya pada langkah ke-9 setelah E-4, Rapport membalas dengan C-5, kemudian E-5, pion makan pion, dan kuda makan pion. Pion makan kuda diikuti pion makan kuda. Menteri B-6, lalu Rokade, dan kuda mengambil pion. Di sini sebuah kombinasi yang didasarkan pada taktik Royal Discovery, kuda makan pion dimainkan. Menteri tidak bisa mengambil kuda sebab gajah makan pion skak mendapat menteri. Oleh karenanya, di langkah ke-14, gajah D-7 dimainkan, dan kemudian permainan berlangsung sama kuat hingga pada langkah ke-19, Mamedyarov mengorbankan pion. Pion diambil, lalu gajah menyerang benteng, benteng A-6, dan gajah makan kuda, pion makan, merusak pertahanan lawan. Menteri D-4, Raja G-7, Menteri Skak, Raja F-8, dan Menteri H-4 sebuah serangan ganda. Setelah Raja E-7, langkah defensif G-3, dan setelahnya benteng menyerang menteri, memprovokasi menteri makan pion, diikuti serangan benteng terhadap menteri, menteri D-3, dan sampai di sini kembali permainan berlangsung datar hingga langkah ke-30, dimana raport menaruh gajah di petak E-5, mengorbankan pion yang langsung diambil oleh Mamedyarov. Di sini kedua belah pihak kembali melakukan sejumlah manuver untuk mencari celah, sampai akhirnya pada langkah ke-36, Mamedyarov menaruh kuda di petak D-2, mengisinkan pertukaran tidak langsung, dan setelah gajah B-7 menyerang menteri, menteri diadu, menteri C-7, lalu menteri B-2, mengintai benteng, jadi benteng mundur, melindungi benteng, dan kemudian F-3. Di langkah ke-40, sebuah kesalahan fatal dilakukan Richard Rapport, yakni F-6. Rapport melakukan hal ini untuk melepaskan serangan kombinasi terhadap pertahanan raja, yang mana dalam prosesnya dia salah mengkalkulasi. Di sini Mamedyarov mengambil pion, dan Rapport meluncurkan serangannya, yakni benteng makan pion skak. Mamedyarov dengan benar menghindarkan raja, kemudian benteng makan pion. Terlihat serangan hitam sangat menakutkan, tapi sebenarnya, dia sudah kalah, karena adanya balasan menteri makan pion skak. Menteri menutup skak, lalu menteri E-5, ancaman Royal Pin. F-4 dimainkan, dan benteng F-6 Royal Pin. Rapport merespon, gajah A-6 skak. Sebuah langkah deflection memaksa benteng makan gajah. Dan lalu benteng skak. Raja F-2 benteng kembali skak. Raja turun. Kemudian benteng skak, dan kuda menutup skak. Di sini pada langkah ke-49, Rapport menukar benteng dengan kuda. Raja makan, dan menteri skak. Kembali raja dengan benar bergeser ke E-1. Diikuti benteng skak, raja naik ke F-2. Sekarang kalau benteng makan benteng, akan dibalas benteng skak, raja menepi, menteri skak, raja menepi, dan skak mat. Oleh karenanya, di langkah ke-52, menteri C-2 skak dimainkan sebuah langkah putus asa. Mamedyarov mengambil benteng, dan setelah menteri makan benteng, raja kembali ke F-2. Dan Richard Rapport menyerah sebab dia tertinggal satu benteng bersih.